baiklah kawan sekalian ketemu lagi dengan amatir teknisian channel berbagi tiadaanti kawan kali ini kita punya kasusnya Yamaha solgiti 125 lampu indikator kuningnya lah dan motornya berbet ditarikan atas ya kawan baiklah kawan saksikan penanganan ini biar saya tidak penasaran salah paham ya kawan disini saya menggunakan Fi Diagnostik via laptop ya kawan disini saya coba untuk mengecek gejala kerusakan dari mana ya kawan ternyata disini ada kode 16 TPS ya kawan throttle position sensor baiklah kawan di posisi seperti ini pasti kita berpikiran adanya di throttle body kawan jadi sepertinya yang throttle body ini kotor kawan jadi emang harus kita bersihkan ya ada pun saat setelah selesai dibersihkan dan setelah dipasang kembali lampu indikator tetap menyala kata dan motor masih beropet kawan cuma ini satu-satunya solusi yang terbaik kawan coba cek bagian ecu nya kawan kita bisa pinjam ecu teman tetangga atau siapapun ya kawan untuk mencoba apakah kendala dari lampu indikator dan beropetnya hilang ya kawan disini saya langsung mengganti dengan ecu baru ya kawan sesuai dengan kode motornya kawan apakah berhasil sudah pasti berhasil ya kawan jadi kendala nya bisa terselesaikan ya kawan lampu indikator kuningnya sudah mati dan beropet ditarikkan atas pun normal kembali kawan baiklah kawan sekalian terima kasih sudah menyaksikan video singkat ini semoga video singkat ini bisa berguna dan ada manfaatnya sampai ketemu lagi di video-video amatir teknis yang selanjutnya salam berbagi tiada nanti kawan salam salam